Hai, yay kita sampai. Ini adalah spot pertama kita di 200 ribu seharian di Bali. Ini dia, kita sampai di Labrisa. Let's go! Oh iya aku terah di situ sih sampai ke depan. Ya udah, ya udah. Nah sekarang aku tuh mau kasih tau kalo misalnya kita tuh Suns loh yang walaupun kita berhijab tapi kita ke beach club kayak gini. Nah ini salah satu beach club yang favorit aku banget namanya Labrisa. Dan di sini tuh tempat-tempatnya banyak banget spot yang nyaman tapi gak ada minum paymentnya. Jadi kamu tinggal pesen menu-nya aja. Nah ada sih beberapa tempat yang emang bayar. Sobatnya di belakang nih, daybed yang di belakang itu bayarnya 2 juta. Terus maju lagi ke depan ada beanbag. Nah beanbagnya itu cuma 500 ribu. Terus maju lagi nih ke depan yang ada sofa. Sobat-sobatnya nah itu harganya 1,5 juta. Tapi kalo kamu ambil sofa yang paling ujung, yang paling tinggir itu, harganya cuma 1 juta. Nah buat yang mau 200-an nih yang gak ada minum paymentnya, kamu bisa duduk di area paling depan. Area paling depan tuh free. Kamu cuma tinggal deli minum aja mungkin sama cemeran-cemeran kecil. Bisa nunggu di sini sampai 4 jam sampai sunset. Anaknya sih sebenernya dateng jam 3 sore sampai jam 6 sore gitu main di sini, tuas banget. Di sini minumannya tuh murah loh. Kamu bisa beli minum dengan harganya 35 ribu. Terus yang suka cocktail, yang seger-seger di sini koktelnya enak dengan harganya 130 ribu. Dan biasanya kan orang suka cenderan french fries ya. Nah french friesnya di sini 50 ribu. Cuman biasanya sih aku yang suka pesen itu namanya sweet potato fries. Itu kamu mesti coba kalo kamu kelatih. Minumnya jangan lupa pake sedata besi, sayangin lingkungan. Tapi kalo ada yang tim kokop juga bagus. Yang penting gak pake sedata plastik lagi kita. Nah ini aku persis banget depan pantai dan aku cuma spend 100 ribu rupiah. Ini aislanya gede banget kan sama kentang. Dan ini yang aku bilang tadi, aku prefer kamu kalo kesini. Pasannya sweet potato. Ini cuma 50 ribu. Hmm, enak banget. Tidak. 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 Nah di Labrissa ini kids friendly sih kalo aku liat. Karena banyak banget bawa anak kecil, dan banyak pasir, jadi tempatnya aman, ga terlalu berbahaya Areanya juga bisa dilihat sama orang tua, misalnya anak-anak kecilnya pada jalan-jalan Oh iya, dan disitu kolam berangnya tuh cetek Nah, disini kolam berangnya cetek buat umi-umi, bunda-bunda yang bawa anak kecil, nah disini ya berangnya Nah, gak sih, boyang lagi aku dudukin ini, harganya 2 juta rupiah Tapi kalo misalnya aku bawa temen-temen bersepuluh sih, aku liat jatuhnya jadi lebih murah ya, sama yang di atas itu Sama yang di atas ini, bayarnya 3 juta Aku liat sih beberapa waktu waktu aku pernah datang kesini sebelumnya, jadi itu semua full loh Bayangkan orang tuh emang yang seneng sih, emang orang di Labrisa Karena aku liat disini, babanya tuh ramah banget, tadi juga banyak banget yang nyatain aku Aku gak tau ya ini karena aku pegang kamera atau apa, cuman sebelumnya aku kesinipun aku gak pegang kamera Tapi mereka tuh welcome banget, gak ada diskriminasi, aku pake hijab pun gak ada yang ngeliatin liriknya gitu gak ada sama sekali Bahkan para pengunjung disini pun yang kamu bisa liat eluk-eluk, itu gak ada kok yang kayak gimana gitu pandangannya Bahkan mereka kebanyakan senyum Jadi kalo mereka senyum ya aku juga senyumin balik Tapi kalo misalnya, apa namanya, jangan nunggu disenyumin sih kalo aku bilang, kamu senyum aja Karena rata-rata semua eluk-eluk tuh ramah-ramah tuh Jadi jangan takut ya, sekarang Nah kamu ngeh gak sih kalo misalnya banyak banget kan tempat-tempat yang depannya La Ini Labrisa Terus ada La Planca Ada La Laguna Ada La apalagi? La apalagi? Oh iya La Papela Kan banyak banget yang depannya La Nah mereka itu adalah satu perusahaan Maka ntar tungguin aja lagi ada La La apalagi yang muncul berikutnya Nah Labrisa ini persis banget depan pantai Dan kamu tinggal turun ke bawah Udah bisa langsung main ke pantai Yaudah aku main pantai dulu ya Aba